Kampung Batik Cipuluh Kami disambut KA-nya dan Ayu di Gang Kampung Batik Cipuluh Eh banyak murah-murah cakep loh Tuh mau foto tulisannya aku tutup mobil Di Gang Galeri KA-nya kasih info dulu 40 pengrajin batik ini dibagi dengan berbagai kelompok Nah dibagi ke dalam 10 10 galeri atau workshop batik Ini Galeri Batik Satulur Ada bukitri atau yang peken dipanggil buberai sedang nyetak batik Eh ada anak magang rupanya Produk batik satulur adalah batik cetak dan tulis Bagus-bagus loh Nah kalau ini batik pancawati ibu seri Ada Kak Luki sedang membatik Bikinnya berhari-hari loh Kalau ini batik melangit Ibu ini sedang membatik motif tawang bunga kota Bogor Harganya berapa ya? 400 ada 1 juta 500 sampai 1 jutaan Tergantung dari ini Kalau cetak? Kalau untuk cap sendiri dari 135 sampai 250 Kalau yang ku pegang ini batik cap motif bambu angklung Keren kan? Lanjut ke batik bumiku Motif pun mayoritas ciri kota Bogor Seperti talas, sunga, dan lain-lain Ada yang pakai warna alami maupun warna sintetis Ada juga metih batik yang dibikin souvenir Seperti ini nih dari kain perca Uncal menyusuri jalan pajajaran yang panjang Melewati teguk kucang menuju ke lokasi kedua Kulau Glis Terima kasih telah menonton!